assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh butuh memfoto objek super kecil lensa makro adalah jawabannya dan di video ini saya akan membahas sebuah lensa makro untuk kamera mirrorless 7 artisans 60 mm f2.8 7 artisans 60 mm f2.8 memiliki ukuran yang besar diantara lensa-lensa mirrorless pada umumnya bahan bodinya kokoh dan kuat karena memakai bahan aluminium core yang berat di tangan lensa ini beratnya 550 gram jadi lumayan bikin pegel tangan desainnya pun unik dengan bodi yang besar ternyata ukuran lensa bagian depannya kecil tabung kecil keluar saat kita memutar mentok ring fokusnya ke kanan pada bagian tabung lensa ini kita juga bisa melepas-pasang hut bawaannya yang berbahan besi juga tulisan-tulisan pada lensa ini berwarna putih cukup jelas dan mudah dilihat untuk kemakian lama tulisan ini tidaklah mudah pudar 7 artisan 60 mm f2.8 merupakan lensa manual fokus jadi otomatis fitur kekinian seperti image stabilizer tidak ada pada lensa ini putaran fokusnya lembut dan cukup presisi kalian bakal perlu beradaptasi sedikit apabila belum pernah memakai lensa manual untuk putaran diafragmanya pun sama lembut dan halus nggak ngeklik seperti lensa-lensa zaman dahulu kedua putaran manual fokusnya cukup menggrip namun bakalan agak licin ketika tangan berkeringat karena tidak adanya lapisan karet jarak minimal fokus dari lensa ini adalah 23,5 cm sehingga cocok untuk memfoto objek yang susah difoto pada jarak dekat dan untuk perbesaran lensa ini adalah 1 banding 1 mounting lensa ini sudah berbahan besi dengan lapisan krum yang kokoh keluar masuk body kamera kita juga bisa menambahkan aksesoris tambahan extension tube pada lensa ini untuk menghasilkan foto yang lebih makro untuk coatingnya lensa ini memiliki warna ungu kemerah merahan khas coating lensa 7 artisans 7 artisans 60 mm f2.8 memiliki 10 bilah diafragma sehingga hasil blur dan bokehnya terasa halus dan natural diafragma terkecil lensa ini kita bisa atur hingga f16 kita saya juga bisa memakai filter pada lensa ini dengan diameter 39 mm berikut adalah hasil tes saya dengan lensa ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara keseluruhan, saya suka dengan lensa ini tajamnya itu benar-benar dapat dan lens aberration-nya pada f2.8 tidaklah terasa dan mengingat juga, lensa ini dari harganya pun paling murah dibanding lensa-lensa makro yang sejenis kekurangannya menurut saya tidak adanya fitur kekenian seperti autofocus dan image stabilizer membuat tidak ringkas saat memakai lensa ini kita perlu mencari fokus secara manual dan butuh tripod agar tidak seki saat mengambil foto dan kesimpulannya, lensa 7Artisan 60mm f2.8 layak untuk dibeli bagi kalian yang mulai belajar foto makro ataupun profesional gak bakalan mengecewakan apa yang kita dapatkan dengan harga segini cocok sekali untuk memfoto benda-benda kecil dengan ketajaman yang detail sampai-sampai jika hasil fotonya kita zoom, bakalan tetap tajam, tidaklah pecah dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini berkritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton